Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku di dapur simul kali ini aku mau bikin pupur milet ya teman-teman nah ini udah aku sediakan berhubung ini belum dikupas ya masih berbentuk putiran seperti ini ini biji-bijian dari milet ya namanya topakan burung lovebird itu ya di Indonesia masih seperti ini belinya di toko pakan burung jadi masih ada kulit arinya kalau di Taiwan itu udah dikelupas ya jadi kita hari di Indonesia harus ngupas sendiri ini boleh pakai ditumbuk seperti ini atau di sosok kayak gitu kayak zaman dulu kita gabah atau beras itu ditumbuk kayak gini ya di sosok namanya atau bisa juga ini pakai chopper nah ini kalau udah terkelupas kulit arinya warnanya jadi kuning dalamnya seperti ini kuning ini aku pakai dua cara kemarin ya aku tumbuk itu lama banget terus hasilnya itu masih banyak banget yang ada kulit arinya kurang bersih gitu ya terus aku mencoba pakai chopper ternyata pakai chopper lebih cepat pengelupasannya dan hasilnya juga lebih bagus pakai chopper terus ini cara membersihkannya kita sediakan kipas angin sebelahnya terus kita angin-anginkan kayak gini jadi kulit arinya nanti terbang sendiri mabur sendiri ya teman-teman terus terpisahkan dengan bijinya jadi ini warna bijinya seperti ini teman-teman yang di Taiwan pasti sudah tahu namanya Xiaomi ini bisa dibikin bubur nah ini udah jadi udah pengelupasannya udah selesai terus ini aku mau bikin bubur milet ini aku rendam dulu cuci bersih gitu aja juga boleh nih biar hilang kotor-kotorannya kita rambang ya kita bubik apa namanya kulit arinya kita buang terus ini aku akan masak gunakan metode lima tiga puluh bucu juga boleh biar cepat empuk atau dimasak aja gitu aja ya nah ini untuk kuahnya aku pakai santan yang kasih daun pandan sedikit garam terus aku aduk-aduk biar tercampur nah ini hasilnya teman-teman ini udah matang seperti ini hasilnya dan siap kita hidangkan ini rasa asin ya teman-teman bisa kasih gula kalau suka manis ini aku pakai rasa asin jadi kurih gitu ya rasanya kurih Oh ini ya pakai sedikit kalau pingin manis boleh pakai apa namanya sirup yang manis terus dikasih ini siap dihidangkan seperti ini nah oke teman-teman ini caranya mudah banget bisa dimakan dengan manis ataupun kurih dan untuk kali ini cukup sekian dulu video saya semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati